Ya pemirsa, satu minggu jelang Idul Adha, sejumlah kebutuhan bahan pokok di tingkat pedagang G yang tak menentu atau tidak stabil. Bahkan terdapat beberapa jenis kebutuhan pokok yang kerap tidak menentu, salah satunya seperti jenis cabai. Menjelang hari Raya Idul Adha, kebutuhan bahan pokok tidak stabil. Salah satunya harga jenis cabai rata-rata turun di harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Yang mana sebelumnya terkhusus harga cabai merah sebelumnya di harga Rp55.000, kini turun di harga Rp52.000 per kilonya. Dan harga bawang merah masih bertengger di harga Rp40.000 per kilonya. Sedangkan beberapa jenis sayuran juga cenderung stabil, namun hanya saja jenis terong dan timun yang mengalami kenaikan harga mencapai Rp5.000. Salah satu pedagang di pasar Tanggu Rajo Ilir, Engdang mengatakan, meski tidak stabil, bahan pokok yang ada di pasar tradisional Tanggu Rajo Ilir belum mampu menstok terlalu banyak, terkhusus mendekati Idul Adha, karena saat ini harga di tingkat pedagang cenderung fluktuatif. Hari ini Rp55.000, wang. Sebelumnya hari kemarin berapa sepan? Sebelumnya Rp52.000, Rp53.000. Berarti tidak stabil ya? Iya, stabil. Naik turun naik Rp3.000-4.000 gitu lah. Kalau kayak cabai lain? Cabai rawit. Kalau cabai rawit, pencong ada kenaikan, wang. Biasanya pencong Rp40.000, sekarang sudah Rp55.000. Berarti menjelang Idul Adhaan juga lah, kak ya? Iya, minyak lau lembaran aja ini, insya Allah naik-naik. Sayur-sayuran pada naik, Rp2.000-Rp2.000. Berarti untuk pasokan banyak lah, kak ya? Cuma tidak stabil lah, goti asas menentu ya? Timun yang mahalnya. Iya, timun teru? Iya, timun. Berapa tuh, kak? Kalau timun, 18. Baru. 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 Baru.